Sudara pesanan kambing kurban dari peternak asal Magetan, Jawa Timur, naik hingga dua kali lipat di masa pandemi COVID-19. Pesanan yang biasanya hanya sekitar 300-an ekor, kini mencapai 700 ekor. Pesanan hewan kurban tidak hanya dari Magetan saja, tapi juga dari sejumlah kabupaten sekitar, seperti dari Madiun, Ponerogo, Ngawi, dan beberapa kota di Jawa Tengah. Hanya saja penerapan PPKM Darurat membuat distribusi hewan kurban terkendala karena adanya jalur jalan yang ditutup. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memeriksa ketersediaan hewan kurban di depo yang berada di kawasan atau kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Menteri Pertanian, stok hewan kurban cukup. Bersama dengan Wali Kota Bogor, Menteri Pertanian memeriksa ketersediaan hewan kurban di depo seribu sapi kurban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!